Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait janji Zelensky akan merebut kembali Crimea. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berjanji untuk merebut kembali Crimea setelah para pemimpin parlemen berkumpul di Kroasia untuk mengkoordinasikan tanggapan internasional terhadap pendudukan Rusia di wilayah tersebut. Rusia mencaplok Crimea pada 2014 bertahun-tahun sebelum invasinya ke bagian lain Ukraina pada Februari. Meskipun sebagian besar komunitas internasional tidak mengakui klaim Kremlin di Crimea atau di empat wilayah Ukraina yang dianeksasi awal bulan ini. Ukraina memulai inisiatif platform Crimea sebelum invasi terbaru Rusia yang bertujuan untuk menciptakan badan konsultatif internasional untuk merampingkan tanggapan terhadap penduduk Moswa. Para pemimpin parlemen dari Lusinan Negara berkumpul di Kroasia minggu ini untuk pertemuan puncak parlemen pertama platform tersebut. Zelensky berbicara secara virtual kepada para pemimpin parlemen yang berkumpul di KTT tersebut dengan mengatakan bahwa tidak mudah untuk mengintegrasikan kembali Crimea dengan Ukraina tetapi dia yakin bahwa usahanya semakin dekat setiap hari. Tolosi sendiri di KTT itu menggembar-gembarkan miliaran dolar Amerika Serikat dalam bantuan yang telah dialokasikan Kongres untuk Ukraina berjanji untuk memberikan lebih banyak dukungan dengan menyelesaikan undang-undang pendanaan pemerintah yang harus disahkan akhir tahun ini. Demikian berita terkini terkait janji Zelensky akan merebut kembali Crimea. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jukja Update. Saya Noris Tera dan sekenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.